7 Fakta Tentang Aurora Borealis 1. Warna Aurora Setiap hari, warna cahaya aurora yang dipancarkan selalu berbeda. Kalau kamu melihat dari foto-foto tentang aurora borealis yang banyak beredar, kamu pasti bisa melihat kalau aurora ini memiliki warna cahaya yang berbeda-beda. Perbedaan warna ini disebabkan karena kandungan atom pada oksigen dan nitrogen di udara selalu berubah-ubah. Ketika kadar atom oksigen lebih besar, maka cahaya aurora akan dominan berwarna hijau atau kemerahan. Sedangkan, kalau kadar atom nitrogen lebih banyak, maka cahaya aurora akan dominan berwarna orange atau kemerahan. Tapi selain warna di atas, kadang-kadang ada muncul juga cahaya berwarna biru. 2. Cahaya Aurora Cahaya aurora mampu menciptakan ilusi. Setiap orang yang menyaksikan cahaya aurora secara langsung pasti menyangka kalau aurora itu letaknya dekat banget. Padahal nih, itu semua cuma ilusi saja. Kenyataannya, aurora itu letaknya di atmosfer bumi jaraknya sekitar 90 km. Jauh banget kan? Bahkan, saking jauhnya, keindahan cahaya aurora masih bisa dinikmati oleh para astronot yang sedang berada di luar angkasa. Tapi, para astronot harus berhati-hati saat menikmati aurora, karena biasanya cahaya aurora jelas terlihat kalau sedang terjadi badai di matahari. Dan mereka harus berusaha menghindari radiasi dari badai matahari tersebut. 3. Nama Aurora Keindahan cahaya di langit utara ini memang tiada duanya. Hal ini membuatnya diberikan nama yang sama indahnya, yakni Aurora Borealis. Namanya ternyata berasal dari nama Dewi Kepercayaan Orang Romawi. Nama Aurora berasal dari nama Dewi Fajar, Kepercayaan Orang Romawi kuno. Sedangkan nama Borealis berasal dari bahasa Yunani, Bores, yang artinya Angin Utara. 4. Legenda tentang Aurora Hal-hal aneh dan unik pasti selalu memiliki legenda yang menyertainya, begitu juga dengan Aurora Borealis. Penduduk di Amerika Utara percaya kalau Aurora merupakan perwujudan roh dari orang-orang yang sudah meninggal. Namun, ada pula yang percaya kalau Aurora merupakan cahaya untuk memandu jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal ke surga. Sedangkan, orang-orang suku Inuit, atau lebih kita kenal sebagai orang Eskimo, memiliki kepercayaan kalau Aurora Borealis adalah perwujudan dari roh-roh binatang yang sudah mereka buru selama ini. 5. Suara Aurora Menurut para ilmuwan, karena letaknya yang sangat tinggi, maka Aurora juga mampu mengeluarkan suara. Namun, suara Aurora tidaklah selalu terdengar karena suaranya biasanya muncul di malam hari saat tidak ada angin yang berhembus. Menurut orang-orang yang sudah pernah mendengarnya, suara yang dikeluarkan oleh Aurora merupakan suara lembut seperti gulungan ombak, namun ada juga yang mendengarnya seperti suara gemerizik air dan suara tepukan. 6. Matahari dan Aurora Aurora terjadi karena adanya interaksi antara medan magnetik bumi dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari. Oleh karena itu, matahari memegang koranan penting dalam proses terjadinya aurora. Semakin tinggi suhu yang dipancarkan oleh matahari, maka cahaya aurora yang terpancar juga akan semakin indah dan spektakuler. Cahaya Aurora Borealis yang paling spektakuler pernah terjadi pada tanggal 28 Agustus dan 2 September 1859. Cahayanya saat itu begitu kuat dan menyilaukan mata. 7. Aurora Borealis di utara bumi Saat ini, aurora Borealis dikenal sebagai pesona alam yang ada di Iceland atau Islandia. Tapi sesungguhnya cahaya aurora bisa dinikmati pada beberapa tempat di bumi di bagian utara, mulai dari Alaska, Kanada, hingga Siberia. Di tempat ini, kamu bisa menyaksikan indahnya cahaya aurora dengan sempurna. Cahaya aurora bisa dilihat sepanjang hari. Dataran arketik menjadi tempat terbaik kalau kamu ingin melihat keindahan cahaya aurora di siang hari ataupun saat tengah malam. Sayang sekali ya, tempat-tempat tersebut sangat jauh letaknya dari Indonesia. Terima kasih telah menonton!